Ribuan siswa pendidikan anak usia dini atau paut dan taman kanak-kanak TK mengikuti Manasik Haji Cilik di Parkir Timur Wisata Bahari Lamongan atau WBL awal pekan ini. Mengenakan pakaian ikhram, para peserta yang telah dibagi dalam beberapa kelompok antusias melaksanakan rangkaian ibadah haji sesuai dengan arahan dari pemandu Manasik, mulai dari ikhram, wukuf, tawaf, hingga sa'i. Direktur utama WBL Ahmad Salim mengatakan, kegiatan Manasik Haji Masal merupakan program edukasi terbaru yang diselenggarakan oleh WBL untuk siswa TK dan PAUD. Pemikin program edukasi ini karena memang bagaimana sekolah-sekolah itu menginginkan untuk kegiatan Manasik Haji tapi tidak ada terfasilitasi di kota Lamongan. Oleh karenanya wisata WBL Lamongan berinisiatif, berinisiasi untuk membuat program yang namanya Manasik Haji Masal yang hari ini dilaksanakan sampai tanggal 28 Februari 2024. Alhamdulillah jumlah pesertanya luar biasa banyaknya, sekitar 15 ribu peserta. Tentunya itu banyak dari Lamongan sendiri. Tentu nanti ke depan untuk berkaitan masalah Manasik Haji, itu nanti akan menjadi program atau fun game reguler yang ada di dalam wisata PAUD Lamongan. Edukasi Manasik Haji yang kali pertama digelar mendapat respon sangat baik dari lembaga pendidikan. Hal itu tercermin dari banyaknya peserta yang mengikuti program tersebut. Ahmad menambahkan, ke depan program serupa akan menjadi program atau fun game reguler yang ada di WBL. Rencananya, replika Ka'bah dan properti lainnya akan lebih disempurnakan lagi. Tidak hanya melengkapi properti, WBL juga akan menyiapkan pembimbing agar pelaksanaan program Manasik Haji bisa terasa seperti haji yang sebenarnya. Bupati Lamongan Yuhronur Effendi menyampaikan bahwa program Manasik Haji yang diselenggarakan WBL akan memberikan fondasi bagi anak-anak terutama mengenai rukun Islam. Di tempat wisata ini juga bisa menumbuhkan karakter keperibadian dan sebagainya dan itu ditumbuhkan dengan Manasik Haji dan beberapa kegiatan religi yang lainnya. Dan ini kita harapkan sesuatu yang baru selain bisa menunjang tadiran wisatawan juga bisa mempunyai value yang lain untuk kegiatan pendidikan karakter bagi anak-anak terutama. Tim Liputan, Kompas TV, Jawa Timur Terima kasih telah menonton!